Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto dipanggil penyidik Polda Metro Jaya terkait dugaan penghasutan atau menyebarkan berita bohong. Apakah ini murni kasus hukum atau ada kepentingan politis dibaliknya? Kita bahas bersama Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Patra M. Zain, kuasa hukum dari Hasto Kristianto dan juga Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri. Selamat petang Pak Usman, Pak Patra, Pak Arianto terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Saya akan ke Pak Patra terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Patra tadi pemeriksaan berapa lama dan apa saja yang ditanyakan kepada Pak Hasto? Jadi saya mau cerita, ini panggilan 29 Mei tertanggal, minta Pak Hasto Kristiantos, beliau menjawab sebagai sekjen PDI Perjuangan, hadir dalam rangka undangan klarifikasi. Pak Arianto sama Pak Usman lebih paham dari saya, ini bentuknya undangan. Jadi belum pada dasarnya terkait dengan proses hukum. Namanya undangan, tidak ada dalam klarifikasi itu. Boleh cek itu ke Pak Arianto. Namun, karena Pak Sekjen, Pak Hasto ini seperti tadi Mbak Puan bilang, sebagai warga negara yang taat pada hukum, hadir kan begitu. Ya kan, hadir. Karena apa? Karena ada laporan dari masyarakat terkait ada dugaan tindak pidana. Apa dugaan tindak pidana-nya? Penghasutan. Itu sebagaimana diatur dalam pasal 160 KUHP. Jadi Pak Hasto bilang, kita harus hadir ini. Kenapa? Karena kita taat hukum. Yang digarisbawahi adalah kaitannya pernyataan beliau di media, SCTV, dan Kompas TV. Kalau pernyataan di media dan Kompas TV berarti produk jurnalistik. Kan gitu? Nah, karena produk jurnalistik, maka tentu saja kita sebelum klarifikasi Pak Hasto minta ke Dewan Pers dulu tadi. Makanya kalau ditanya Mbak Sintia, berapa lama itu? Kalau lamanya itu mungkin 30 menit ya, yang banyak ngobrolnya tadi. Apa saja yang ditanyakan dan juga diklarifikasi? Nah, jadi Pak Hasto kan pada penyidikan selalu ditanyakan dalam klarifikasi maupun dalam pemberkasan BAP. Apakah saudara bersedia memberi keterangan? Ya kan? Kata Pak Hasto pada waktu pemeriksaan, sebelum saya menyatakan kesediaan, ini yang pengen juga penyidik apa? Ditanya klarifikasi ke penyidik. Yang pertama tadi ya, minta klarifikasinya apa? Hal apa yang, pernyataan apa dan hal apa yang di dalam bentuk wawancara SCTV dan Kompas itu yang dianggap menghasut? Apa? Yang kedua, pemberitaan bohong apa yang telah dilakukan? Dan yang ketiga, apa kaitannya pernyataan 16 Maret dan di Kompas TV dan SCTV itu yang berhubungan dengan kejadian demo di DPR apa? Lalu mempertanyakan dasar laporan. Nah, oleh karena itu, tadi juga disampaikan bahwa penggunaan pasal 160 KUHP ini perlu kita ingat dan jangan kita ahistoris, ini dibawa dari Code Napoleon 1810 untuk menjajah Belanda. Baik, baik. Ya, lalu Belanda bawa untuk menjajah Indonesia 1918. Baik. Ini pasal penyebaran kebencian Hazai Artikel yang digunakan Belanda untuk membungkam para pendiri dan para pejuang bangsa kita. Nah itu, jadi kenapa ini perlu diklarifikasikan gitu. Oke, baik kami tangkap. Saya akan ke Pak Arianto. Pak Arianto, Anda menilai tepatkah penyidik memanggil Pak Hasto dalam kasus ini? Dugaan, penghasutan, dan menyebarkan informasi elektronik dan juga berita bohong? Ya, gini ya. Penyidik polisi atau penyidik itu berbuat masih ada dasar. Dugaan polisi itu kalau di dalam perusahaan penegakan hukum adalah dia menegakkan hukum. Kebetulan dia menjadi penjuru terdepan. Pintu gerbang terdepan untuk suatu proses penegakan hukum itu bisa ditegakkan apa tidak. Itu intinya kepada polisi terdepan. Dan kemudian perkewenangan yang diberikan kepada polisi adalah penyelidikan sebelum ada penyidikan. Menurut Tuhab ya, penyelidikan itu artinya apa? Tindakan penyelidik untuk mencari keterangan untuk apakah ini suatu tidak pidana atau bukan. Untuk bisa dilakukan penyidikan apabila itu tidak pidana. Nah, sekarang saya melihat tadi dari Pak Patra tadi ya, mengatakan bahwa itu panggilan klarifikasi. Itu adalah panggilan klarifikasi itu langkah-langkah di dalam polisi melakukan penyelidikan. Karena begitu polisi menerima laporan polisi, itu tidak bisa langsung melakukan tindakan yang termasuk dalam upaya paksa. Tetapi harus mengelengkapi informasi ya, untuk bisa menentukan apakah ini tidak pidana atau bukan. Belum sampai pada tersangkanya. Jadi, ini Pak Asa pasti dilaporkan, Pak ini menyerahkan, kira-kira ya laporannya itu ini menelaparkan belita bohong, kabar apa, mengasur dan sebagainya. Laporannya kira-kira begitu kan. Polisi mengadakan penyelidikan. Langkah yang pertama yang biasa dilakukan adalah memanggil, bukan memanggil ya, mengundang. Bedanya memanggil dengan mengundang itu, kalau memanggil dalam penyelidikan itu, kalau tidak datang tanpa alasan, dia bisa diambil dengan perintah membawa. Perintah membawa bunyinya gitu ya. Tetapi kalau kehadiran untuk undangan ini, sukarela mau datang boleh, tidak juga boleh gitu. Tapi, kedatangan di dalam klarifikasi ini, ini sangat penting untuk yang bersangkutan, supaya bisa secara dini, dia bisa memberikan klarifikasi bahwa dia tidak bersalah, ataupun tidak melanggar hukum. Itulah kepentingannya pemanggilan untuk undangan ini. Memang di KUHAP tidak ada, tapi saya sendiri yang bikin perkap itu, supaya ada tahap penyelidikan ini. Dan di KUHAP yang baru pun saya juga mengusulkan, supaya ada lah, apa langkah-langkah penyelidikan yang boleh menurut KUHAP dan yang tidak boleh itu seyogianya ada. Tapi kalau untuk pemanggilan ini, saya kira masih wajar-wajar saja untuk mencari klarifikasi. Oke, saya ke Mas Usman. Kalau Mas Usman melihatnya ini murni produk jurnalistik, sehingga harusnya dibawa ke Dewan Pers, atau sudah tepat ketika ini dipanggil dalam bentuk undangan untuk menjelaskan klarifikasinya di kepolisian? Mas Usman, audionya sepertinya masih tertutup. Halo, Mas Sitya, maaf ya. Jadi pertama-tama yang harus dijelaskan secara substansi adalah bahwa setiap orang kan punya hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarkan informasi. Apa yang disampaikan Pak Hasto misalnya, bisa dipertanyakan ulang, apakah tergolong ke dalam, katakanlah penyebaran, atau penerimaan, atau pencarian informasi terkait dengan misalnya kritik atas penyimpangan-penyimpangan pemilu, termasuk adanya intimidasi kepada sejumlah fungsionaris BDIP atau pimpinan kepala daerah. Nah, kalau esensinya itu, sebenarnya bukan hanya orang seperti Pak Hasto yang menyampaikan pendapat dan menyebarluaskan informasi itu melalui misalnya media masa, melainkan banyak sekali guru besar, akademisi, aktivis, budayawan, seniman, yang saya kira tidak ada masalah hukumnya. Yang kedua, bisa saja ini digolongkan sebagai karya jurnalistik, karena yang dipersoalkan adalah pernyataan yang telah dimuat di dalam sebuah media masa, dalam hal ini dua media televisi swasta. Dan saya kira, karena itu sudah masuk dalam kategori berita, ia sudah melalui proses editorial, proses cover both sides. Dan mestinya diletakkan sebagai karya jurnalistik. Kalau ada keberatan, ia bisa menyampaikan hak jawab kepada media tersebut, dan media tersebut wajib untuk menguat hak jawab, dan seterusnya kalau ada sengket yang dipersoalkan. Tapi gini Mas Usman, ketika ini mendapatkan undangan ke pihak kepolisian, menurut Anda apakah ini murni kasus hukum, atau ada unsur politis? Sulit untuk disangkal bahwa unsur politisnya ada di balik perkara ini. Kita tahu bahwa setahun terakhir terlihat ada kompetisi politik di kalangan partai-partai, dan juga di kalangan para politisi. Dan di dalam kompetisi itu, banyak pihak misalnya berusaha untuk menangkan kepentingan politiknya melalui pemilu yang jujur dan adil. Tapi, banyak juga yang tidak berkompetisi, termasuk para guru besar, aktivis, akademisi, budayawan, yang memberikan pandangan yang kritis terhadap penyelenggaraan pemilu, termasuk intimidasi, sebagaimana yang disampaikan juga oleh Pak Hasto. Dengan demikian, sebenarnya tidak ada yang bisa dipersoalkan secara hukum. Berbeda halnya, seandainya, misalnya Pak Hasto berbicara di depan, katakanlah kerumunan masa pendukung PDIP, lalu ia menyerukan atau menghasut adanya keonaran. Dan seketika itu juga mobilisasi masa tersebut menimbulkan misalnya peristiwa kekerasan, pengrusakan barang properti publik, sampai dengan misalnya merugikan integritas fisik orang lain. Nah, kalau itu bisa dipidanakan. Tapi kalau itu kita lihat dalam kasusnya, tampaknya tidak ada. Itu hanya wawancara eksklusif di dalam sebuah wawancara. Jangan-jangan semacam ini yang sekarang ini sedang diusahakan, dilarang oleh pemerintah seperti yang ada di dalam RUU penyiaran, yaitu larangan untuk jurnalisme investigatif. Ini yang justru saya khawatirkan. Karena itu saya meminta jajaran kepolisian dengan segala hormat untuk tidak meneruskan proses ini seperti proses kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat. Seorang fungsionalis partai itu punya hak, apalagi posisinya sekjen. Saya kira tidak ada salahnya secara substansi apa yang disampaikan oleh Pak Hasto. Dan forumnya juga tidak bisa dipersoalkan. Gimana Pak Ariato, Anda setuju kalau ini salah satu sebagai bentuk atau ada indikasi memang untuk sedikit mengurangi atau membatasi kebebasan berekspresi? Ya, jangan kan Pak Hasto ya sebagai pejabat tinggi gitu ya. Setiap manusia biasa, orang kelandangan pun, itu punya hak untuk ngomong di negara kita sekarang. Mau ngomong bebas, karena itu dijamin oleh konstitusi. Cuman masalahnya sekarang adalah ada undang-undang yang diberlakukan antara lain KUHP itu tadi, undang-undang ITE dan sebagainya itu. Bunyinya di situ ada disebutkan unsur-unsur orang yang melanggar pidana itu begini, begini, begini. Contohnya aja kalau untuk ini ya, pasal yang dianggap pasal karet ini ya. Balan siapa menimbulkan keonaran dan sebagainya. Itu pasal itu masih berlaku. Tugas polisi di sini, itu hanya kalau ada orang melapor, berarti kan ada orang yang merasa dirugikan. Ya, tidak senang gitu ya. Merasa dirugikan haknya ataupun merasa dirugikan kepentingannya dan sebagainya. Dia lapor kepada polisi, Pak ini loh ada kejadian. Ini Pak Hasto, ini, 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 pasalnya begini, begini. Tugas polisi yang pertama kali adalah menyelidiki. Apakah itu kasus itu masuk dalam unsur pidana atau tidak. Itu tugas yang paling awal itu yang dicari. Nah, di sini polisi nanti akan mencari apakah ini patut masuk dalam unsur pidana atau tidak. Kalau Anda membacanya seperti apa, Pak Arianto? Apa itu? Kalau Anda membacanya seperti apa? Untuk kasus ini sendiri, bisakah atau ada potensikah dalam klausul pidananya? Gini, polisi pasti nanti akan mencari ya. Tari Pak Hasto, apakah memang ngomong begini. Itu tadi klarifikasi. Yang kedua, nanti akan tanya pandi saksi ahli, saksi ahli-ahli yang ahli pidana, ahli bahasa, dan sebagainya. Untuk memberikan keterangan bahwa ini patut nggak masuk di dalam unsur pidana, memberi, menimbulkan keonaran, dan sebagainya. Polisi cuma itu aja, mencari bukti-bukti, saksi-saksi. Tapi, kalau seandainya itu kemudian ternyata banyak yang menyatakan bahwa ini ya, para pakar mengatakan bahwa ini masuk memenuhi unsur, pasti kemudian baru dimasukkan bahwa itu menjadi tersangka, karena memenuhi suru pidana, jadi ada tidak pidana. Barulah masuk kepada penyintikan. Kalau sekarang ya polisi memang harus memeriksa. Mendengarkan keterangan dan klarifikasi. Iya, itu bebas ngomong. Saya ke Bumpatra. Bumpatra, dari 30 menit tadi perbincangan, ditemukan tidak adanya unsur pidana? Saya mau tanya balik ke Bu Sintia. Salah satu, kalaupun dipermasalahkan adalah pernyataan Pak Hasto bahwa pemilu 2024 itu ada kecurangan. Nah, itu yang jadi pernyataan di SCTV dan Kompas TV. Pertanyaan saya, kalau begitu disenting opinion tiga hakim konstitusi yang menyatakan dalam pertimbangan hukumnya ada kecurangan, mesti diajak juga diundang klarifikasi. Jadi, kenapa Pak Usman Hamid itu menyampaikan, sulit, sangat sukar. Ada satu persepsi bahwa ini juga bukan hanya soal hukum, sebagaimana penjelasan Pak Arianto yang secara normatif, karena yang ngomong kecurangan pemilu itu bukan hanya Pak Hasto, tapi banyak pihak, termasuk guru besar, termasuk ada dimuat dalam disenting opinion. Kenapa tidak dilaporkan? Ya kan, padahal pemilu sudah selesai, kita berbenah, kita melihat ada ke depan bagaimana membangun bangsa, ya tiba-tiba ada laporan. Nah, oleh karena itu sulit lah, secara normatif, formal, saya setuju dengan Pak Arianto, ini guru saya beliau ini. Memang apapun harus dikumpulkan bukti, apapun harus dilakukan proses penyelidikan. Oke, jadi tadi kalau bisa disimpulkan, hasil dari menjelaskan ataupun mendengarkan keterangan, klarifikasinya apa yang dihasilkan dari pemeriksaan, bukan, tanya-jawab tadi. Justru itu tadi kan disampaikan, apakah saudara bersedia memberikan keterangan? Justru Pak Hasto menyampaikan, sebelum saya bersedia, kami mau konsultasi dulu sama Dewan Per. Oke. Karena yang dimasalahkan ini, adalah produk jurnalistik, kecuali yang seperti Pak Usman bilang tadi, satu enam puluh di kerumunan Pak Hasto ngomong. Nah itu satu enam puluh Pak. Terjatuhkan Bung Patra untuk bertemu dengan Dewan Pers? Nah ini tadi, jadi penyidik ini Pak Arianto, saya mau laporkan tadi Pak Arianto, penyidik ini memahami, ya, bahwa memang ada kaitannya dengan Dewan Pers. Makanya kami tadi langsung ditutup, silakan, ya, kalau memang mau mengklarifikasi, dan atau, ya, ke Dewan Pers dulu. Jadi kalau ditanya, kapan lagi kita mau ke Dewan Pers, tentu ini sedang disiapkan, ya, tentu akan ditaksanakan. Setelah itu kami, kalau memang ada undangan lagi mempertanyakan, kami hadir. Cuma yang perlu digaris bawahi, Bu Sentia ya, kalau seorang Pak Hasto, sejen PDIP, pemenang hat-trick pemilu, dapat dilaporkan, ya, besok-besok semua kita ini bisa dilaporkan. Baik. Saya ke Pak Usman. Dalam hal ini, pagi ini, walaupun, ya, memang ini tidak wajib, Pak Hasto, kami penasihat hukum juga sarankan hadir. Oke, tetap memenuhi panggilan untuk mendengarkan sebagai bentuk. undangan. Cemen, nggak ada cemen, nggak ada, diundang wajib aja, kami hadir. Oke, saya ke Pak Usman. Pak Usman, menurut Anda, sejatinya, terkait dengan proses hukum ini, perlu dilanjutkan atau tidak? Ya, tidak perlu. Saya kira itu harus dihentikan. Bahkan, kalau boleh saya sedikit lanjutkan, bahkan ketika, misalnya, seorang sekjen, seperti Pak Hasto, di depan kerumunan masa partainya, hanya menyampaikan kritik terhadap penyelenggaraan pemilu, itu pun masih bisa dibenarkan. Berbeda halnya, kalau ya misalnya, pemilu telah curang, mari bakar istana negara, itu lain perkaranya. Atau, mari, misalnya, serang sebuah properti, sebuah rumah milik kandidat, yang misalnya, dipandang menang dengan kecurangan. Tapi kan, kita tahu bahwa, pada pihak yang kemarin dinyatakan, kalah oleh KPU, meskipun banyak dugaan kecurangan, termasuk dari guru besar, hingga komite HAM PBB, mereka mengajukan langkah-langkah hukum. Benar, yang dikatakan oleh Pak Arianto, bahwa, memang Polri, wajib lah, menindaklanjuti, laporan, atau pengaduan dari masyarakat. Tetapi, dalam undang-undang Polri, juga dalam berbagai perkap, yang dulu Pak Arianto, juga ikut libatkan saya, dalam merumuskan, itu, tetap harus menjunjung tinggi, hak asasi manusia. Dan, memang Polri punya diskresi. Justru, persis diskresi itulah, bisa digunakan oleh Polri, entah itu berdasarkan, pasal 15 ayat 2, undang-undang Polri, tentang kewenangan lain Polri, atau pasal 16, ayat 1, huruf L, misalnya, tentang keundangan lain, menurut hukum yang bertanggung jawab, atau, misalnya, pasal 18, ayat 1, undang-undang Polri, untuk kepentingan umum, pejabat kepolisian, dalam melaksanakan tugasnya, bisa melakukan penerbangan sendiri, bahwa pengaduan itu, tidak perlu. Karena, kalau diteruskan, kesan politisnya, jadi kental, bahkan, polisi bisa dipandang, berhak kepada, katakanlah, pemerintah, yang, memenangkan, Pak Jokowi, misalnya, memenangkan putranya, menjadi wakil presiden. Padahal, di dalam diskresi kepolisian, dia harus, berorientasi pada etika. Etika itu, penilaian sendiri, didasarkan pada kepribadian, pengabdian, kelembagaan, dan kenegaraan. Bukan kepentingan perorangan, itu bukan kepentingan, misalnya, presiden, yang berkuasa, dan banyak diduga, melakukan, katakanlah, penyimpangan konstitusi, mengkondisikan, dan melemahkan MK, dan sebagainya. Jadi, lagi-lagi, pernyataan Pak Hasto, sangat bisa dibenarkan, secara, kami tangkap. Terima kasih manusia. Baik, terima kasih, Mas Usman Asmit, Direktur Eksekutif Amnesti Internasional Indonesia, dan juga, Bung Patra Zen, Kuasa Hukum dari Hasto Kristianto, dan Pak Ariyato Sutadi, Penasihat Ahli Kapolri, sudah berbincang bersama kami, di Kompas Petang, atas perspektifnya. Kami ucapkan terima kasih, selamat sore. Terima kasih, Pak Ariyato.